Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Assalatu wassalamu ala syurafil anbiya Iwal mursalin Wa ala alihi wa sahabihi ajma'in Ama ba'du, apa kabar Semua ada di sekalian, sehat di hari ini? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat ya, senang Ketemu ada di sekalian di hari ini Nah di hari ini kita rehat sejenak Kita akan melaksanakan UTS Ujian tengah semester secara lisan Di mata kuliah kewirausahan Di jurusan Hukum Ekonomi Syariah Di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IKI Jakarta, Institut Ilmu Al-Quran Jakarta Ada di sekalian, rahimahullah Untuk Mari kita buka mata kuliah kita Di hari ini, khususnya UTS Kita di hari ini, dengan membaca Al-Basmalah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Baik, ada di sekalian Untuk keberkahan ujian Tengah semester kita di hari ini Ada baiknya kita akan mendengarkan Bacaan Al-Quran dari salah seorang Di antara kita Silakan, siapa yang bertugas Membacakan Al-Quran Silakan membacakan Al-Quran A'udhu Billahi Minash Shaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Antinya, orang-orang yang menginfakkan Hartanya malam dan siang hari Secara sembunyi-sembunyi Maupun terang-terangan Mereka mendapat pahala Di sisi Tuhannya Tidak ada rasa takut pada mereka Dan mereka tidak bersedih hati Sadaqallahul Azim Sadaqallahul Azim Allahumarhamnabil Quran Terima kasih Ola yang sudah Membacakan Al-Quran Untuk kita bersama di hari ini Semoga Allah memberkahi Ola yang Membacakannya Dan memberkahi kita semua Yang mendengarkan Bacaan Al-Quran di hari ini Ola, kalau boleh tahu Itu surat apa Berapa ya Quran Surah Al-Baqarah Ayat 274 Quran Surah Al-Baqarah Ayat 274 Nah, Masya Allah luar biasa Di sini, di ayat ini Allah menjelaskan pada kita Kalau kita ingin Tidak takut Tidak sedih Maka salah satu keywordnya Salah satu kiatnya adalah Yaitu rajin bersedekah Sampai-sampai Allah mengatakan Sesungguhnya orang-orang Yang menapkakan harta mereka Di jalan Allah Di malam hari Di siang hari Diam-diam Terang-terangan Maka apa balasannya Kata Allah Maka bagi mereka dapat Mereka tidak akan pernah takut Kenapa tidak takut? Karena yang jagain hartanya Allah Kenapa tidak takut? Karena mereka sudah bersedekah Satu kebahagiaan Bahkan tidak hanya takut Tidak khawatir takut Tapi Mereka juga tidak sedih Semestinya orang Hartanya 10 Dikasih 1 Tinggal 9 Semestinya sedih Tapi orang yang bersedekah itu Malah senang kira-kira gitu Karena bahagia itu Pada saat mampu memberi Pada saat kita mampu berbagi Mudah-mudahan Pak Enra dan keluarga Dan kita semua Termasuk orang-orang Yang mampu menerapkan ayat ini Dalam kehidupan kita sehari-hari Ada ya sekalian Rahimallah Baik Di hari ini kita akan melaksanakan UTS Baik kita akan mulai UTS kita Secara lisan Melalui Aplikasi Zoom Di hari ini Baik ada ya sekalian Terima kasih telah menonton!